A-a, kenapa sayang? Maaf, Miss, mau tanya. Gini, Miss, kemarin kan suami kan datang ke Hongkong malam. Nah, dia kan niatnya mau jalan-jalan, ya emang jalan-jalan. Nah, dia kemarin udah pulang hari Senin itu. Nah, pas di hari Minggu, sebelum hari Minggu kan, aku kan ngomong sama majikan, apa ada temennya mau jalan-jalan enggak, gitu. Terus majikan-majikanku ini, abang itu tanya tadi, mau sama-sama sama temen-temennya, gitu. Ada ya, ada tenaga cowok enggak, mau gitu. Nah, ternyata pas di hari Minggu itu, ada temennya yang mau tenaga cowok. Nah, pas hari Minggu itu ketemu sebentar. Soalnya kan, pas sehari Senin kemarin itu, dia pulang ke Indok. Jadi, hari Minggu itu mendadak, bener-bener mendadak, ketemu sebentar, tanya-tanya job itu gimana, kerjanya gimana, dilapa suka apa enggak, gitu. Ternyata majikan, apa temennya majikan itu, suka, Miss, still, katanya. Kata majikan itu, still. Nah, majikanku ini tanya, kalau cowok, proses cowok ke Hongkong itu gimana, apa sama kayak cewek, masuk PT atau enggak. Terus majikan itu, majikanku yang ini, dia tanya, kalau bisa, enggak usah, enggak usah lewat agent, kalau bisa itu proses pendiri, proses mandiri gitu, Miss. Soalnya kan kayak, kayak majikan ngeluar uang, terus akunya juga ngeluar uang. Jadi, majikan itu mikir kayak, saya saizin gitu, Miss. Kan ada job, udah ada job, udah ada 12 pihak deal gitu, Miss. Kan aku posiskan di Hongkong, kan enggak ngerti sama sekali, Miss. Apa itu proses-proses mandiri itu gimana, enggak lewat agent, enggak lewat agent gitu lah, Miss. Iya. Jadi, kalau orang Indonesia bekerja di Hongkong, tidak pakai agent itu tidak mungkin, Mbak. Itu tidak mungkin. Iya. Itu tidak bisa proses. Jadi, wajib ikut prosesnya PT. Iya. Karena kalau tidak proses PT, itu sama aja dengan ilegal. Iya, nah. Majikan itu, Mbak. Maaf ya, Miss. Majikan itu, enggak mau yang ilegal, mau yang resmi, tapi kayak, kayak majikan itu mikirnya, udah ngambil uang saya gitu, terus ngambil uang pembantu saya, padahal kan, padahal kan, juga udah ada gitu. Oh, ambil uang kamu, atau itu kan, untuk biaya proses, Duk. Senangnya harus. Tapi, majikan itu mikirnya kayak, kayak, saya saizin gitu lah, Miss. Iya, kalau saya saizin, orang mau ambil pekerja, terus siapa yang akan bertanggung jawab atas dia, Duk? Kalau ada masalah. Majikan aku ini, mau bertanggung jawab sih, Miss. Alhamdulillah, kayak ini Miss, kayak bertanggung jawab, mau biayain gitu, Miss. Sebentar ini, ini beda sekali ya. Karena apa? Karena, tanggung jawab dalam hal apa? Emang kalau ada kematian, kecelakaan kerja, emangnya kita tahu, Sayang? Bener nggak? Ini kan urusannya dua negara, Sayang. Bukan tanggung jawab, ngasih gaji, ya, kalau semuanya baik-baik aja sih, nggak ada masalah. Bagaimana kalau terjadi pemukulan? Bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Kayak ada yang hanyut kemarin. Kan kita nggak tahu nih. Maksudnya, bertanggung jawab itu dalam hal apa? Kan kalau ada apa-apa, kan tetap negara yang harus ikut campur, Sayang. Bener nggak? Bener. Nah iya, kalau nggak ikut prosesnya secara resmi, Miss Yuni sendiri nggak berani, Sayang. Lah kenapa dia antipati dengan, dengan apa ya? Dengan, agensi atau PT? Emangnya dikasih tahu bayarnya berapa gitu? Majikan ini lagi nyari info, lagi nyari info apa, proses mandiri gitu di bubong. Terus aku nanya, kalau proses sendiri itu agak mafan, karena... Bukan mafan, Sayang. Nggak boleh? Nggak boleh? Nggak boleh? Nggak boleh? Tapi majikan kekeh, pengen kayak, kasihan, kasihan, kasihan sama aku gitu, terus, dari dua belah pihak juga, uang uang. Maksudnya, kasihan ke kamu gimana? Kan, kan cowok kan nggak usah, nggak usah belajar gitu, Miss. Nggak usah masuk PT. Tetep dong. Kalau kamu nggak, nggak, itu, keluar kontrak kerjanya dari mana, Sayang? Ya, ya itu, Miss, yang bikin aku pusing. Lagi kalau nggak proses, terus bagaimana kamu bisa PAP, Sayang? Bagaimana dengan rekom, Sayang? Kalau nggak mau belajar di PT. Bener nggak sih? Ya bener, jadi harus, harus masuk PT gitu ya, Miss. Ya haruslah, Sayang. Nggak, nggak bisa, nggak bisa, kayak ambil, kayak ngambil visa sendiri, proses gitu, Miss. D&D, kontrak kerjanya, kontrak kerjanya, dia ikut konti. Indonesia butuh medikal, butuh rekom, butuh PAP. Terus apa sih ngajak nih? Melaku dewe? Hah? Bener nggak? Saya juga merosesin beberapa cowok di Indonesia saat ini. Sama, saudaranya yang, yang membantu. Sama. Makanya, kayak kamu bilang, mau proses sendiri, nggak iso, Dok. Nggak ada. Terus kalau, kalau misal masuk PT itu, apa potongan sama ya, Miss, ya? Potongan itu sama, lah. Majikannya mau minta zero cost, atau gimana? Kan semuanya harus, harus ada. Oh, cross itu semua majikan yang bayar, terus aku nggak usah bayar gitu, Miss. Iya. Nggak usah bayar. Makanya kan aku nanya nih, itu kan ketergantungan dari kalian semuanya, bagaimana perjanjian kalian dengan majikan, apa yang dibutuhkan oleh kalian, seperti apa dan bagaimana, kan cuman kalian yang, yang tahu. Bener nggak sih? Bersambungan.